Oke, selamat datang di channel youtube saya Pada video kali ini saya akan menjelaskan Tentang bagaimana cara pengaplikasian website monitoring UN Tama-tama kita buka web browser kita Lalu disini kita ketikkan link dari monitoring UN Setelah itu kita masukkan username kita Dan untuk pertama kali kita akan diminta untuk merubah password kita Untuk kalian yang belum memiliki password Kalian bisa menghubungi koordinator wilayah yang ada disini Untuk meminta password kalian Oke, untuk kalian yang sudah punya langsung saja masukkan disini username kita Dan disini password kita Lalu kita klik login Oke, disini kita akan diminta Untuk merubah password Disini kita masukkan password kita Kita ketik ulang Lalu kita pilih change password Oke, ini adalah tampilan utama pada website monitoring UN Dan disini kita lihat ada mata pelajaran yang hari ini sedang dilaksanakan Untuk merubahnya kita klik tombol pensil disini untuk mengedit Dan disini akan keluar daftar nama siswa kita Secara default disini sudah terisi siswa hadir Dan untuk siswa yang tidak hadir disini kita bisa pilih Sumpama sakit Atau izin Atau halpa Atau siswa inklusi Siswa inklusi ini sepertinya tidak ikut dalam ujian UN Atau USBD Oke, setelah kita isi kehadiran siswa Selanjutnya kita isi disini kehadiran pengawas Untuk kehadiran pengawas Kita bisa tuliskan disini nama pengawas Dengan cara dipisah dengan tanda baca titik koma Oke, saya contohkan Oke, disini saya sudah ada Saya buat Untuk pengawas ruang Dan disini setiap nama dipisah dengan tanda titik koma Seperti ini DRS Darta, MPD Titik koma Ngati ini Disini kita tinggal copy Lalu kita masukkan disini Kita paste Dan disini untuk kita acara Bisa kita isikan Kemudian berlangsung dengan aman dan berkutip Untuk selanjutnya Kita pilih submit Maka tampilan akan kembali ke tampilan utama Dan berarti disitu Proses kerja kita sudah selesai Sepertinya untuk di website ini Tidak ada menu report Untuk di print Sepertinya disini tidak ada Untuk memastikan kita bisa cek lagi Dengan mengklik tombol pensil yang ada disini Dan kita lihat keterangan yang tadi sudah kita buat Sepertinya sudah tersimpan Dan disini terdapat ada masalah Saya juga tadi sudah mencoba Disini akan tertukar Yang tadinya pengawas saya isi dengan ini Dia berubah Menjadi ada di berita acara Dan berita acara ada di pengawas Mudah-mudahan untuk hari Senin Hal ini sudah tidak terjadi lagi Oke disini saya rubah Lalu saya submit lagi Lalu saya masuk lagi kesini Dan ini baru benar Jadi setelah diperbaiki Baru dia kondisinya menjadi benar Oke untuk di tempat kalian Apabila ada siswa yang datang telat Sementara kita sudah mengisi Kehadiran ini Kita bisa mengubahnya dengan cara Mengklik tombol edit ini Nambang pensil Seumpama disini Siswa cicis Tadinya kita isi izin Dan ternyata beberapa menit kemudian Ternyata siswa ini hadir Maka disini status izinnya Bisa kita ubah menjadi hadir Lalu kita simpan lagi Dengan klik tombol submit Oke demikian tutorial dari saya Untuk kalian yang suka dengan video seperti ini Boleh di klik like Tombol like pada video ini Dan jangan lupa di subscribe channel saya Dan di share videonya ke teman-teman kalian Sampai jumpa di video tutorial saya yang selanjutnya Saya Edo Marpao mengucapkan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya